Jangan lupa like, share, dan subscribe Pertemuan virtualnya, Deputi Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara Suharman menyebut nama peserta tes CPNS yang melakukan kecurangan wajib diumumkan oleh instansi serta didiskualifikasi dari pelaksanaan tes Suharman menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk memblacklist nama CPNS yang berbuat curang agar mereka tak dapat mengikuti seluruh rangkaian tes CPNS Kami sudah mengidentifikasi siapa saja yang melakukan kecurangan, tindakan kecurangan Informasi ini sudah disampaikan kepada PPK dan tentu saja nanti sesuai dengan Permenpan RB, instansi wajib untuk mengumumkan siapa saja nama-nama yang melakukan didiskualifikasi Menanggapi ini, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah mengatakan kecurangan tes calon pegawai negeri sipil ini seperti fenomena gunung es yang juga disebabkan karena sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi Selain itu, tes CPNS secara online juga menjadi rawan di retas Ini yang terjadi sekarang ini kan seperti fenomena gunung es, ini terjadi di berbagai daerah Dan ini perlu satu investigasi yang komprehensif menurut saya sehingga kasus ini tidak berulang lagi Karena memang sebenarnya kan ini sistemnya, kalau dulu orang istilahnya menggunakan joki ya untuk melakukan ini Nah sekarang jokinya pakai teknologi Sementara itu, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB memperbaiki sistem dan pengawasan tes CPNS Anggota Komisi 2 DPR Fraksi PDIP Arief Wibowo juga meminta lembaga terkait meninjau proses seleksi ASN di daerah lainnya Jadi keperhatinan ini tentu harus ditindaklanjuti dengan segera oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Terutama dari aspek sistem sekaligus kontrol terhadap proses berlangsungnya rekrutmen dan seleksi CPNS kita Dan tentu secara teknis itu harus ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara kita Kecurangan yang terjadi dalam rekrutmen dan seleksi ini bisa saja tidak hanya terjadi di beberapa kabupaten Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara BKN melaporkan Setidaknya 225 peserta seleksi CPNS diketahui curang dalam proses tes Mayoritas kasus ditemukan di Makassar, Sulawesi Selatan Untuk kedepannya sedari dini, dua institusi terkait seleksi CPNS Yakni Kemenpan RB dan BKN harus mengantisipasi peluang kecurangan Karena sepanjang sistem seleksi CPNS menggunakan teknologi yang masih dikelola manusia Maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan seperti yang terbukti saat ini Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!